Kondisi memanas terjadi sesaat setelah pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait sengket Pilpres, Senin, 22 April 2024. Masa aksi unjuk rasa melakukan pembakaran banner bergambar Presiden Joko Widodo, Jokowi, Hakim MK Anwar Usman, Ketua KPU Hashim Asyari, dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Teriakan kekecewaan masa mengemas selama gelaran demonstrasi. Dalam banner tersebut, keempat tokoh disebut sebagai penjahat demokrasi dan penipu ulung. Dalam spanduk itu juga meminta Anwar Usman, Rahmat Bagja, dan Hashim Asyari untuk dipecat. Selain itu masa juga meminta Presiden Jokowi untuk diadili. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!